Intro Sahabat GKI Ada seorang anak sekolah minggu ketika pulang berkata kepada mamanya Mama, guru sekolah minggu tadi mengatakan Iblis punya satu sifat yang baik Mamanya jadi terkejut dan bertanya Nah, sifat baik apakah yang dimiliki oleh Iblis? Anaknya mengatakan Iblis punya satu sifat baik Yaitu dia rajin bekerja Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Dia terus bekerja Kalau manusia perlu waktu libur, Iblis tidak Dia terus bekerja untuk membawa orang berbuat dosa Ikut kemauannya dan dia mau bawa manusia ke neraka Maka mamanya menganggup tanda-tanda dia setuju Saudara, Iblis terus mencobai kita Akita mengatakan sadar dan berjaga-jagalah Lawamu si Iblis berjalan keliling sama seperti singa Yang mengongong dan mencari mangsa yang dapat ditelannya Bagaimana kita menghadapi Iblis? Pertama, berjaga-jagalah Kita harus sadar dan berjaga-jagalah Karena lawan kita bukan manusia yang terdiri dari daging Tapi Iblis dengan segala tipu dayanya Kita harus tetap bersandar di dalam kehidupan kepada Allah untuk menghadapinya Berjaga-jagalah Akita mengatakan berdoa dan berjaga-jagalah Sebab roh memang penurut tetapi daging lemah Menghadapi Iblis kita harus tetap sadar dan berjaga-jagalah Dan yang kedua Akita mengatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh Iblis lalu mencobai kita Tapi dengan iman yang teguh Kita dapat mematahkan segala panah api dari si jahat Kenangkanlah iman itu sebagai perisai kita Dan yang ketiga saudara Bersandarlah kepada Allah Dialah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita Dan akita mengatakan Dia akan melengkapi Menegukan, menguatkan, dan mengokohkan kita Sesudah kita ketika menderita Saudara, biarlah Tuhan tolong kita sekalian Iblis terus mencoba untuk menjatuhkan kita Dia bagikan singa yang terus mengahum yang mencoba untuk menerang kita Hadapilah dia dengan tetap berjaga-jaga dan sadar Hadapilah dia dengan perisai iman Hadapilah dia dengan tetap bersanda kepada Allah Terima kasih telah menonton!